Intro Di sebelah barat masjid terdapat komplek makam pangeran Jayakarta Dan keempat keluarga dekatnya yang disemayamkan di sana Di lokasi seluas 3.000 meter persegi itu sederetan makam juga tampak mengelilingi Itu adalah tempat peristirahatan terakhir para keluarga dan keturunan dari pangeran Jayakarta Termasuk Kiai Abdurrahman guru pangeran Jayakarta Ini dibangun disitu sudah jelas oleh keluarga besar gubernur Yaitu dari zaman dibangun seperti ini oleh keluarga gubernur Raden Suprapto Kemudian oleh Pak Ali Sadikin Nah peresmian makam pangeran Jayakarta ini atau Ahmad Jaketra Itu baru dipublikasikan sekitar pada tahun 1960-an Kenapa pangeran Ahmad Jayakarta ketika masih hidupnya beliau bersumpah Kepada anak keturunannya Untuk tidak memberitahukan keberadaan makam beliau di mana Sampai yang namanya penjajah atau POC ataupun apa Itu sudah tidak ada lagi di bumi Jayakarta ini Baru pada 1960-an Dipublikasikan oleh keluarga besar anak keturunan dari pangeran Jayakarta Yang sebelah barat itu adalah makam pangeran Ahmad Jaketra Atau pangeran Jayakarta Jayakarta terakhir Setelah pangeran Jayakarta ini sudah tidak ada lagi yang namanya Jayakarta Jayakarta lain Karena sekarang sudah musim nih Klaim banyak ada Jayakarta kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan bahkan Nah itu Jadi setelah Jayakarta ini sudah tidak ada lagi Jayakarta Karena kenapa? Sudah dikuasai oleh VOC dan sudah berubah menjadi Batavia Kemudian disamping makam pangeran Ahmad Jayakarta Adalah makam anaknya Yang bernama pangeran Lahut Kemudian cucunya yang bernama pangeran Surya Disitu di belakangnya ada makam pangeran Sogeri Nah pangeran Sogeri ini adalah anak daripada Sultan Banten yang ke enam Yaitu Sultan Abdul Fatah Tirta Yasa Banten Nah beliau ini yang berjuang di perbatasan antara Banten dengan Batavia Yang letaknya sekarang yang bernama Tanggerang Kemudian sebelahnya lagi itu namanya adalah istrinya yang bernama Ratu Rafiah Ratu Rafiah ini adalah anak daripada pangeran Sangiang atau Raden Syarif atau Raden Aryawang Sadirja Yang makamnya sebelah barat 100 meter dari makam pangeran Jayakarta Di depan makam yang dibangun layaknya pendopo itu Ada sebuah batu besar memunggungi dua buah tombak dan sebuah perisai bertuliskan Jayakarta Prasasti itu dibuat 2003 dan merupakan persembahan dari mantan Panglima TNI Joko Santoso Saat menjabat sebagai Pangdam Jaya Makam ini tak pernah sepi dikunjungi peziara dari berbagai daerah Kegiatan ini sebagai bagian dari napak tilas sejarah Islam Pengunjung meyakini jasad yang dimakamkan di tempat ini Merupakan orang-orang pilihan Allah SWT Dengan melakukan ziarah dapat mendekatkan manusia kepada Allah SWT Dan mengingatkan manusia pada kematian Dilihat dari papan nama ini Ini di SKK Ndwe Gubernur dari tahun 1993 Nah kemudian untuk menjadi SK daripada wisata Wisata Regili ini sekitar setahun 2000an Kita sudah mendapatkan SKnya dari Pemrob DKI Jakarta bahwa masjid dan makam ini adalah Sebagai destinasi wisata religi Melanjutkan peran Pangeran Jayakarta Pengurus Masjid As-Salafia terus memaksimalkan peran masjid Dalam melayani kepentingan umat Islam Terutama dalam mengakselerasi pengamalan pendidikan agama Ekonomi dan sosial umat Islam Alhamdulillah Dari tahun ke tahun Di generasi Sekarang ini Pengurus masjid Mempunyai program-program Seperti Pengajian Yang setiap malam Sabtu Sabtu Subuh Kemudian pengajian Bulanan Ibu-ibu Di samping itu Ada kegiatan Kegiatan yang lain Kegiatan seremonial Seperti kegiatan Maulid Kemudian juga Isra Mi'ra Dan hari-hari besar yang lainnya Di samping itu Masjid kita ini dalam kegiatan sosialnya Setiap Apa namanya Ada bencana-bencana Masjid ini selalu melakukan Yang namanya pengumpulan donasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton